Sekolah Kedinasan di Yogyakarta Sekolah AAU berdiri sejak tahun 1965 di bawah naungan TNI Angkatan Udara dan dipimpin oleh Gubernur Akademi Angkatan Udara Sekolah AAU bertujuan dan bertugas untuk mencetak calon perwira Angkatan Udara yang tangguh dan profesional Pusat Pendidikan AAU berlokasi di Jaran Laksda Adi Sucipta KM 10 Yogyakarta Pendidikan yang diterapkan di Akademi Angkatan Udara ini menggunakan sistem pendidikan tritunggal terpadu yang meliputi pengajaran, jasmani militer, dan latihan serta berperan untuk menghasilkan perwira dengan pangkat letnan 2 Sementara untuk tingkat pendidikan dalam AAU memiliki 5 tingkat dengan jenjang pendidikan yang berbeda yakni 1. Prajurit Karbol Tingkat 1 dengan masa pendidikan selama 4 bulan yang kedua Kopral Karbol Tingkat 1 dengan masa pendidikan selama 9 bulan yang ketiga Sersan Karbol Tingkat 2 dengan masa pendidikan selama 12 bulan yang keempat Sersan Mayor 2 Karbol Tingkat 3 dengan masa pendidikan selama 12 bulan Yang kelima Sersan Mayor 1 Karbol Tingkat 4 dengan masa pendidikan selama 12 bulan Sekolah Kedinasan di Yogyakarta yang kedua yaitu Politekes Kemenkes atau Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta Sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 2001 di bawah asuhan Kementerian Kesehatan dengan jenjang pendidikan Diplomat 3 hingga Diplomat 4 Sekolah Teknik Kesehatan ini didirikan dengan tujuan demi mempersiapkan Putra Putri Yogyakarta untuk menjadi sumber daya manusia yang ahli dan profesional dalam bidang kesehatan Lokasi dari Lembaga Pendidikan 1 ini berada di Jalan Tata Bumi No. 3 Banyuraden, Gamping Sleman, Yogyakarta Politekes Kemenkes Yogyakarta dipimpin oleh seorang direktur yang berada di bawah Struktural Organisasi Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia atau PSDM Beberapa program studi yang ditawarkan apabila hendak masuk ke Politekes Kemenkes Yogyakarta adalah sebagai berikut Yang pertama, program studi D3 dan D4 Analis Kesehatan Yang kedua, program studi D3 dan D4 Gisi Yang ketiga, program studi D3 dan D4 Kebidanan Yang keempat, program studi D3 dan D4 Keperawatan Yang kelima, program studi D3 dan D4 Keperawatan Gigi Yang keenam, program studi D3 dan D4 Kesehatan Lingkungan Kedinasan di Yogyakarta yang ketiga, ada STTN atau Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir atau yang biasa disingkat dengan STTN diselenggarakan oleh BATAN atau Badan Tenaga Nuklir Nasional sejak tahun 2001 Jenjang pendidikan yang ditawarkan oleh STTN adalah Diplomat 4 atau setara dengan Strata 1 Sekolah Tinggi ini disiapkan khusus untuk mencetak tenaga ahli dan profesional dalam bidang teknologi nuklir Jadi, apabila kamu tertarik dengan nuklir dan segala hal tentang itu, kamu bisa mempertimbangkan untuk masuk ke sana Lokasi Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir berada di Jalan Babarsari, Yogyakarta Nah, berikut ini merupakan program studi yang ditawarkan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Yang pertama, jurusan Teknofisika Nuklir dengan program studi Elektronika Instrumentasi dan program studi Elektromekanik Yang kedua, jurusan Teknokimia Nuklir dengan program studi Teknokimia Untuk kedinasan di Yogyakarta yang keempat, ada STPN atau Sekolah Tinggi Pertanahan Negara Dan berdiri sejak 1963 dengan nama Akademi Agraria Sekolah Tinggi ini memiliki jenjang Diplomat 3 hingga Diplomat 4 yang mengacu pada pengembangan pembelajaran Pertanahan Negara Sekolah Kedinasan di Yogyakarta ini memiliki 2 jurusan yang bisa kamu pertimbangkan salah satunya Yang pertama, jurusan Manajemen Pertanahan dan jurusan Perpetaan Keduanya didasarkan untuk mencetak tenaga pertanahan yang mandiri dan profesional Lokasi dari STPN terletak di Jalan Tata Bumi No. 5, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta Kedinasan di Yogyakarta yang kelima adalah Poltek ATK atau Politehnik Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Merupakan lembaga pendidikan teknik kementerian dan berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Polteknik ini berdiri di Jalan Profesor Dr. Wirjono Projodikoro Glugusewon Yogyakarta Dirismikan sejak tahun 1958 Sekolah ini salah satu sekolah yang unik yang dimiliki oleh Yogyakarta Pendidikan tinggi satu ini memiliki tugas untuk mencetak tenaga ahli dan profesional dalam pengolahan dan pengelolaan kulit Untuk dijadikan bahan pengembangan industri yang mampu mendongkrak ekonomi nasional Sejak tahun 2014, Polteknik ATK Yogyakarta memiliki dua jurusan utama dengan program studi sebagai berikut Yang pertama, Teknologi Pengelolaan Kulit Jurusan ini memiliki program studi teknologi penyamakan kulit dan teknologi bahan kulit Yang kedua, Desain dan Teknologi Kulit Jurusan Desain dan Teknologi Kulit memiliki bidang konsentrasi berupa desain dan teknologi barang kulit Serta penyuluhan lapangan industri kecil dan menengah Untuk sekolah kedinasan yang keenam adalah Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian atau STPP Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian atau STPP, jurusan penyuluhan pertanian Yogyakarta adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian yang pelaksanaannya dilimpahkan pada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau Badan PPSDMP Program studi yang ditawarkan adalah D4 Penyuluhan Pertanian Untuk sekolah kedinasan di Yogyakarta yang ketujuh ada Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta Merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berada di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Untuk program studi yang dimiliki oleh STMM-MTC Yang dapat kamu pertimbangkan salah satunya adalah Manajemen produk siaran dengan jenjang D4 Manajemen produksi berita dengan jenjang D4 Manajemen teknik studio produksi jenjang D4 Animasi jenjang D4 Teknologi permainan jenjang D4 Dan manajemen informasi komunikasi jenjang S1 Bagi teman-teman yang mengetahui informasi sekolah kedinasan di Yogyakarta Bisa ditambahkan di kolom komentar ya Jangan lupa subscribe channel Indonesia College ya teman-teman Untuk mengetahui informasi seputar dunia pendidikan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih